Renungan Malam Awaken Spirit Renungan Malam Awaken Spirit Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sawut perempuan itu kepada ular itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu nanti kamu mati Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu sekali-kali kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat Ya, jadi sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan seri hari Bapak, ibu, dan saudara Tema renungan kita pada saat ini adalah Membuat manusia ragu terhadap Tuhan Ini tentu adalah kerjaannya si iblis Oleh sebab itu kita fokus kepada ayat 1 Saya akan bacakan Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Ya, bapak, ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Ini adalah poin pertama Di mana ular mau meragukan keyakinan hawa Dan pengetahuan atau ingatannya terhadap perintah Allah Ya, maksudnya apa? Setan ingin menggiring pemikiran hawa untuk mengingat kembali Dalam kejadian 2 ayat 15 dan 16 Yang ditulis sedemikian Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di taman Eden Untuk mengolahnya dan memeliharanya Kejadian 2 ayat 16 Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas Nah, disini setan mencoba Hawa mengingat kembali perintah Tuhan kepada manusia Yaitu apa? Bahwa manusia adalah mahkota ciptaan Karena dia mahkota ciptaan Maka dia diberi jabatan sebagai pengolah, pemelihara, pengusaha Untuk taman itu dan mempunyai otoritas Atas segala ciptaan Allah lainnya yang ada di dalam taman itu Itu yang setan inginkan untuk Hawa ingat dulu Tetapi, nah ini dia Ada tetapinya Bahwa sebenarnya setan menginginkan Hawa ingat bahwa mereka memang sudah Menerima kuasa atas taman itu sebagai pengolah, pemelihara, pengusahanya Tetapi ada bagian tertentu dalam taman itu Yang mereka tidak punya otoritas Jadi sebenarnya di dalam poin satu Dimana setan ingin meragukan Hawa Adalah poin dimana sebenarnya setan mengolo-olo atau mengejek Hawa atau manusia itu Maksudnya apa? Sekadang kan setan mau ngomong dalam bahasa sari-ari Ah katanya kau ini pengusaha Ah katanya kau ini mahkota ciptaan Ah katanya kau ini penguasa atas segala ciptaan lain Ditamani Ternyata Tidak kan? Karena apa? Karena ada bagian tertentu Dimana kau tidak punya kuasa atasnya Nah kira-kira itu Dia mau mengolok-olok mengejek Hawa Sekaligus menempatkan Allah sebagai pihak yang Tanda kutip Memanipulasi manusia itu Ya seakan-akan Tuhan memberikan kuasa atas taman Tapi ada bagian tertentu yang tidak boleh dikuasai oleh manusia itu Makanya kita masuk poin kedua Dimana setan itu meragukan kembali keyakinan Hawa terhadap perintah Allah Ya Yaitu apa? Ketika Hawa menjawab di dalam ayat 2 dan ayat 3 Kita lihat Lalu sahab perempuan itu kepada ular Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan Tetapi Tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman Jangan kamu makan ataupun raba buah itu Nanti kamu mati Nah Jadi seperti poin yang pertama saya katakan Hawa digiring Pemikiran untuk mengingat Apa yang Tuhan telah katakan Perintahkan Beri kuasa kepada manusia itu Ya Hawa ingat Nah sekaligus Ketika dia mengingat Bahwa ada kuasa yang diberikan Tetapi ternyata kuasa itu bukan kuasa penuh Karena apa? Di dalam ayat 3 Hawa mengatakan Tapi tentang buah pohon Yang ada di tengah-tengah taman Dia ingat Bahwa itulah daerah satu-satunya Dimana dia tidak punya kuasa Karena apa? Karena untuk Akan atau merabab Buah pohon itu pun Dia atau manusia Akan mati Ini dia Jadi Terlihat bahwa Penggiringan opini Penggiringan pemikiran Penggiringan Dari setan terhadap Hawa Berhasil Dan Ketika Hawa Menjawab Bahwa ketika Mereka makan Atau Rababuah itu Itu pun mereka akan mati Langsung disambar Setan dengan cara apa? Tetapi ular itu berkata Sekali-kali kamu tidak mati Nah ini dia Tetapi Allah mengetahui Nah ini dia Jadi artinya Di poin kedua ini Ular mencoba Meragu-ragukan Hawa Tentang keyakinannya Kepada Allah Dan perintah yang Allah berikan Bahwa sebenarnya Allah Selain memanipulasi mereka Allah juga Menyembunyikan sesuatu Yang sebenarnya manusia ini Tidak boleh tahu Dan Itu terletak Di Pohon yang ada Di tengah-tengah taman itu Ini dia Rahasia yang luar biasa Rahasia yang sebenarnya Tidak boleh diketahui manusia Karena ini punya Dampak yang luar biasa Dampaknya apa? Ketika manusia itu Memakan buah Dari Pohon Di tengah-tengah taman itu Ular berkata Kamu Akan menjadi seperti Allah Dan kamu Tahu akan Hal yang baik Dan Hal yang jahat Ini dia Jadi Ular atau setan ini Memberi penekanan bahwa Selain Allah Memanipulasi manusia Allah juga Ya Menyembunyikan Sesuatu yang sebenarnya Manusia tidak boleh tahu Allah tidak ingin Disaingi oleh manusia Karena ketika Makan buah Pohon itu Manusia itu Jadi seperti Allah Allah tidak ingin Ada saingan Ini dia Jelas Keragu-raguan Yang dibuat oleh Setan Kepada manusia itu Oh iya ya Berarti Allah itu Memanipulasi kami Kemudian Allah itu Menyembunyikan Suatu rahasia Yang sebenarnya Dia itu Tidak ingin disaingi Nah Ini Nah Bukankah dalam hidup kita Sehari-hari sering sekali Kita mendengar Berita Mendengar cerita Mendengarkan Apapun itu Yang sering Membuat kita ragu Bapak ibu dan saudara Ada aja orang Menceritakan sesuatu Untuk kita meragukan Pemimpin kita Meragukan Pemerintahan kita Ada juga orang Menceritakan hal Sesuatu yang Membuat kita ragu Terhadap pasangan Hidup kita Jangan-jangan Kamu selingkuh Dan lain sebagainya Atau Juga cerita Yang membuat Kita ragu Terhadap Kemampuan Orang-orang Dekat kita Kemampuan Teman kita Atau bahkan Ada saja Orang-orang Membuat Cerita Membuat Film Membuat Apa saja Untuk kita Meragukan Iman kita Terhadap Tuhan Yesus Kristus Dan Yang paling Sering Terjadi Adalah Iblis seringkali Meragukan Orang Kristen Bahwa Dosanya Sudah terlalu Besar Sehingga Tidak perlu Bertobat Karena Tidak akan Diampuni Sudah terlalu Besar Dosamu Kadang-kadang Seperti itu Sehingga Banyak sekali Orang Kristen Yang ini Iyalah Dosaku Sudah terlalu Besar Jadi Percuma Aku Bertobat Gitu ya Nah oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara Apa yang harus Kita lakukan Ketika kita Tahu Di Sekeliling Hidup kita Banyak sekali Hal-hal Atau Orang-orang Oknum-oknum Tertentu Yang dipakai Iblis Untuk Meragu-ragukan Segala sesuatu Termasuk Meragukan Iman Kepercayaan Kita Nah disini Pada malam Hari ini Saya ingin Mengajak Kepada kita Sekaligus Mengingatkan Kepada kita Supaya kita Kembali Back to the Bible Membaca Alkitab kita Supaya kita Bisa Benar-benar Terus tekun Membaca Firman Tuhan Tidak lepas Membaca Firman Tuhan Supaya apa Firman Tuhan Yang menjadi Dasar Kebenaran Karena Allah Adalah sumber Kebenaran itu Untuk itu Kita gak Boleh lepas Dari Sang kebenaran itu Dan kita Harus mendapatkan Kebenaran-kebenaran itu Setiap hari Dalam hidup kita Dan saya Yakin Bapak Ibu Dan saudara Ketika kita Selalu Merenungkan Firman Tuhan Selalu juga Mengingatnya Menghafalnya Selalu juga Mempraktikkannya Dalam hidup kita Maka Rokudus Akan memimpin kita Untuk melangkah Dalam kebenaran Sekaligus juga Membuat proteksi Kepada kita Agar ketika kita Berhadapan dengan Yang tidak benar itu Dengan berbagai Penipuan-penipuan Yang ingin Membelokkan Iman kita Membelokkan Keyakinan kita Rokudus Menjaga kita Supaya kita Tidak terbelok Supaya kita Tetap berada Di Dalam Tracknya Atau di Jalannya Tuhan Jadi Bapak Ibu Dan Saudara Saat ini Pendekanan Rekunungan ini Supaya kita Tidak diragukan Oleh Iblis Adalah Back to the Bible Melekat pada Tuhan Supaya Tuhan Yesus Memimpin hidup kita Melalui Rokudusnya Ya Amin Ya Mari kita Berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Tuhan Untuk kasih karunia Tuhan yang tidak Berkesudahan dalam Hidup kami Terpuji namamu Bapak Dan semoga Kami menjadi Orang-orang yang Selalu melekat Kepadamu Sang kebenaran Melalui Pembacaan Perenungan Menghafal Dan juga Mempraktekan Firmanmu Dan kiranya Rokudus Mulai yang melindungi Kami Untuk tetap Kami berada Di jalanmu Dan kami Juga Terhindar Dari Hal-hal Yang membuat kami Ragu Tentang Iman kami Tentang Keyakinan kami Kepada Hal-hal yang memang Harus kami yakini Tuhan Terima kasih Bapak Dalam surga Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan berjaya bersyukur Amin Ya Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara Tuhan Yesus Memberkati Selamat malam Bye